Oke guys, balik lagi di Papio Channel, jadi kali ini kita ada barang baru lagi nih, ini sangat berguna nih Berhubung sekarang lagi marak WFH gitu ya, jadi kita beli barang-barang yang bermanfaat untuk WFH Jadi ini adalah vacuum cleaner wireless teman-teman, jangan diinjak sayang Nah ini vacuumnya ya, ini vacuumnya, ini untuk bersih-bersihnya Nah ini tangka extensionnya buat kalau nyapu, nah ini kalau sapunya nih teman-teman, kita akan bahas satu-satu Nah ini satu lagi nih, untuk salah satu bentuk brushnya ya, jadi yang ini unik juga sih desainnya ya Ini bisa untuk yang lancip nih ya, kalau gini-gini, kalau ini didorong, bisa ada sikatnya sabutnya gitu teman-teman Nah ini modulnya sendiri, vacuumnya, disini ada lampu indikator baterai, ini ada pegangan, jadi nanti kalian megangnya gini Ini beratnya ringan sih, paling 1-2 kg, nggak terlalu berat kok ini, buat ibu-ibu masih keangkat lah Ini ada lampu indikator, disini ada untuk uap, eh bukan uap apa, udara keluarnya Nah bentuknya gini teman-teman, ini untuk ngecasnya Sama tombol on-offnya, seperti ini, gitu Mereknya ini Xiaomi Derma Nah ini tempat untuk abunya nanti, atau tempat sampahnya nanti, gitu teman-teman Nah ini kalau mau dimasukin ya, kayak contohnya yang ini kan, tinggal colok aja teman-teman Tuh, tup, udah deh, tuh nanti buat bersih-bersih Ataupun kalian mau ganti pakai yang ini juga bisa, nah odi, odi colok Nah, bisa gini teman-teman, tuh, jadi sangat ringkas ya, karena dia nggak pakai kabel-kabel teman-teman Nah ini juga nih, ini terakhir sayang Nah kalau kita buka, ini kan ada tandanya nih Kalau buka, kita tinggal buka ke kiri, ini buat buang sampahnya Disini ada HEPA filternya teman-teman Ini bisa kita buka, dan ini kita bisa buka lagi untuk ngebuang sampahnya Jadi sangat praktis teman-teman Ya, kita pasang lagi ya, tuh Masangnya juga sama aja, bentar-bentar sayang Masangnya juga sangat gampang sekali Ini kan ada tanda panahnya nih Dipasin dengan tanda unlocknya, diputar buat ngunci-nya Udah gitu teman-teman Nah ini casannya, model casannya seperti ini Jadi kalian harus beli adapternya nanti ya Sedangkan untuk colokannya disini Jadi kalian cas dulu Ini ngecasnya sih, kalau di reviewer-reviewer lain tuh sekitar 4 jam Untuk 30 menit non-stop penggunaan Sekitar itulah kira-kira teman-teman Jangan sayang, nanti-nanti Nah untuk menghidupkannya Itu tinggal tekan ini, dia ada 2 model Ini model pertama Ini dikator baterainya, tinggal 3 bar lagi Kalau kita pencet lagi Dia lebih kenceng Pencet lagi, dia mati Jadi ada 2 mode kecepatan teman-teman Gitu ya Nah sekarang ini kita bahas bagian terpentingnya Karena kalau brush yang ini kan standar kayak vakum Kita beli ini karena dia bisa buat nyapu teman-teman Jadi bagian sapunya ini Dia ada bulu-bulunya teman-teman Tuh ya Ini bisa muter nanti kalau dicolokin Ini yang paling penting buat nyapu Karena kalau nggak ada ini percuma juga dia Nah untuk menggerakkan ini Dia ada konektor pinnya Jadi di dalam ini ada dinamonya teman-teman Jadi buat muterin ininya tadi Dicolokin lewat sini nih teman-teman ya Ini caranya gampang banget Tinggal kalian colok gini aja Pastikan kontak pinnya bener ya Tuh ya di belakang Tuh Nah Kalau untuk nyabut tinggal kalian buka gini aja teman-teman Tuh Kalau pasang tinggal colok lagi Dan ini Ini kan posisinya tegak ya Ini bisa kalian giniin aja Karena dia ada klipnya disini Jadi kalian bisa gampang Ini juga bisa belok-belok nih Tuh Jadi gampang kalau mau nyapu Ininya sangat fleksibel teman-teman Kalau mau ditegakin Nah dia bisa berdiri-sendiri Gitu Lalu bagian atasnya Itu nanti kalian tinggal pasang ininya aja teman-teman Ini ya Pastikan ini di bagian depan Tinggal pasang gini aja Ini kan ada konektornya juga nih Tuh Ada konektornya juga Jadi pasangnya gini nanti Dipaskan dengan konektornya Ini ya Konektornya kan di bawah Tuh Nah jadi kalau untuk nyapunya nanti Ini kayak gini ya Nih contoh nih Jadi sangat mudah sekali nih Kalau mau misalnya nyapu belok-belok gitu teman-teman Oke sekarang kita coba aja ya Kita tabur beberapa kotoran Dia kuat atau enggak nyedotnya Tuh Nah ini contohnya ya Remahan kue kan Biasanya kalau anak-anak itu kan Tuh Anak-anak itu kan suka Remah-remah kue Kita coba aja ya Daripada nyapu kan Kalau rumah kalian besar kan Nyapu kalian Sapu keluar gitu kan Susah ya Jadi mending pakai ini aja teman-teman Oke ya Kita coba nih Kita tes Kita langsung sapu aja Pakai vakum Tuh guys Langsung bersih guys Tuh Kalau sekiranya kurang kenceng Kalian bisa pencet lagi Tuh Jadi sangat mudah banget ini Dan ini juga bisa untuk karpet ya Ini kayaknya kotoran ya Atau semut-semut gitu ya Oh teman-teman Jadi sangat mudah sekali penggunaannya Apalagi kalian bisa belak-belak gini Nah cuman sayangnya Dia kalau posisi gini Oh bisa Nggak kuat dia Kalau ditegakin kayak gini teman-teman Tuh Eh bisa sih Jadi pas ngecas Kalian bisa sambil diriin gini teman-teman Sambil ngecas Nah ini hasilnya tadi ya Kotorannya tadi yang tersedot Debunya Kotoran kuenya tadi Tuh bisa dilihat teman-teman Nah Oke jadi gitu aja ya teman-teman ya Review ini Kalau misalnya mau nyapu Tinggal kalian dorong aja pakai kaki Bisa kok Tuh Tuh Kalau ditegakin tinggal gini aja Kalau mau nyapu lagi Tinggal dorong pakai kaki Gitu teman-teman Jadi sangat gampang Oke gitu aja teman-teman Ini bisa mempermudah pekerjaan anda Terutama buat nyapu Gampang banget pakai ini Apalagi rumah kalian besar Oke gitu aja Review kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Bye selamat menikmati